Alhamdulillah ketemu Teteh, mohon maaf Teteh namanya siapa? Hulan Oh Teteh Hulan Teteh Hulan, sahabat tuh cantik ya Teteh Hulan Mohon maaf, udah menikah belum? Udah, cuman sekarang lagi sendiri sih Udah, cuman sekarang lagi sendiri gitu sahabat Udah, udah nikah Oh iya Terus bisa Oh berarti Teteh-teteh udah pernah nikah Berarti sekarang Teteh sendiri dong Alah sahabat, saya ketemu lagi Sahabat Jandra, sahabat Berarti neng, tinggal satu rumah Tiga cewek Terus tiga-tiganya gak punya suami Salah sahabat Itu tadi Asem liat di sana Itu tuh Tempat mandi apa gimana? Iya Ya Allah, yakin? Yakin Mendingan di situ Udahannya karena Ada hal pribadi yang gak bisa di Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat CTK Entertainment Ya Apa kabar semuanya sahabat ya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Dan Dipermudah segala urusannya sahabat ya Ini Teteh baru jam berapa? Jam Setengah sembilan pagi sahabat ya Dan cuacanya Sangat panas ini Teteh Mulai terasa panas Tapi disini Jalanannya tuh masih Masih basah ya Belum kering gitu sahabat Masih kena seuruh cahibun gitu Bahasa Sundana sama sahabat ya Jadi sahabat ini Teteh Abayu lagi jalan-jalan lagi nih Teteh Keperkampungan Ini Teteh masih daerah Jampang Kulon Tapi Abayu Teteh Tidak tahu ini Teteh nama kampungnya Kampung apa Desanya desa apa Dan disana tuh ada rumah Saya tertarik sama rumah yang disana sahabat tuh Ada dua rumah itu Yang situ tuh Ada dua rumah disana sahabat ya Kita jalan-jalan kesana Siapa tahu kita bisa bertemu dengan warga sekitar sahabat ya Dan tanya-tanya Dan disini Padinya masih belum dipanen sahabat ya Ada sebagian yang sudah menguning Ada yang masih hijau Kalau kemarin di tempatnya Tenur itu Lagi panen sahabat ya Kalau disini mah belum Tuh sahabat Duh panas sahabat ini Tapi gak apa-apa ya Daripada diam dirubahkan gitu Mending jalan-jalan sahabat ya Tuh itu tuh di depan saya Itu tuh bukan saung Kayaknya itu bekas ini Apa Kandang doma sahabat ya Dan di sebelah kiri ada saung Tuh sahabat Cuman saungnya Kayaknya sudah jarang ini Jarang ada orang kesana sahabat Ya udah sahabat ya Langsung saja kita berjalan-jalan Di bawah terik sinar matahari Hari yang cerah Untuk jiwang sepi Sahabat Siapa tahu hari ini Abayo bisa ketemu lagi sama Gadis desa sahabat Atau jana desa ya Kita jalan-jalan sahabat ya Saya mau kesana dulu tuh Dari kejauhan saya melihat seseorang Warga disini mungkin ya Atau ibu-ibu yang lagi Mau Apa gitu kegiatannya sahabat ya Kita cari tahu Kita cari tahu Kita cari tahu Ini tuh kampung apa Desanya apa gitu sahabat ya Tuh sahabat Pemandangannya sangat indah sekali ya Pesawahan Allah Kau akbar Saya tuh bikin betah gitu Kalau jalan-jalan ke kampung Tuh sahabat ya Siapa tahu gitu Dapat jodoh orang sini Ya sahabat karena Karena saya tuh memang belum Belum punya istri gitu Sahabat Allah Kau jadi curhat ya Tuh sahabat Ini baru jam setengah sembilan pagi Dan Sudah panas sahabat ya Sudah panas gitu Tapi kita nyari yang Tuduh-tuduh aja gitu sahabat ya Nah saya sudah Dekat sama rumah ini tuh sahabat Siapa tahu Kita bertemu dengan seseorang gitu Kita tanya-tanya Kita permisi Tuh sahabat Ini kita jalannya ke sini kali ya Tapi ini mah kayaknya Dari dapur saya datang ya sahabat Gak apa-apalah Karena ada jalan juga dari sini tuh Tuh sahabat tuh ada Apa Ada kerbau juga disana Tuh sahabat Sepertinya saya ngeliat seseorang Warga disini mungkin ya Kita permisi ya sahabat ya Kita tanya-tanya Ini kampung apa Tapi saya takutnya Itu lagi mandi Oh enggak kayaknya sahabat Yuk kita semperin Tuh Assalamualaikum Aduh si Tete Tete funten Ngiringa langkung Itu sahabat ya Si tinggal langkung kah dia Tiasa Sahabat sahabat tuh Aduh sahabat tuh Tete nuju naon Nuju gegeroh Nyuci piringnya Wih pepanasan Tete Boleh saya tanya-tanya teh Boleh Tuh sahabat ya Tuh sahabat Ada si umi juga Tuh sahabat Ada di mana? Dari sana Dari jalan-jalan ate Habis jalan-jalan Mengililingi ini Pedesaan yang indah Itu Mau di mana teh duduknya? Mau di dalam Emang boleh? Boleh Boleh katanya sahabat Ayo tuh Tuh sahabat Ih warga disini Marah-marah Boleh katanya Ngobrol di dalam juga Tuh Ini tinggal apa-apa Abang masuk Tuh sahabat Aduh Sahabat Karena di dalam Barusan teh Gelap Jadi saya tanya-tanya Ini teh sama si teteh Di sana tuh Di tempat yang Teduh gitu Sahabat Teteh Teteh Kawagal Teteh Aduh sahabat Teteh 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 Gimana nyamannya aja Teteh 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 punten Mau tanya Nama kampungnya Apa Kampung Cikarae Desa Desa Karangmekar Karangmekar Kecamatan Cimbanggu Oh Kecamatan Kecamatan Masih Cimbanggu Sahabat Masih Cimbanggu Tuh Jadi Ateh Habis jalan-jalan Teh Makan suka Keliling-keliling Kampung Alhamdulillah Ketemu Teteh Mohon maaf Teteh Namanya Siapa Oh Teteh Hulan Teteh Hulan Sahabat Teteh 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 Kenalan dulu ya Boleh kenalan Teteh Boleh Kenalin nama Teteh Abayu Teteh Boleh Panggil A.A. Boleh Ayang juga Boleh Mohon maaf Teteh Abayu Mas suka Bercanda Padahal saya Belum tanya Ini takut Suaminya Teteh Teteh Mohon maaf Udah Menikah Belum Udah Cuman Sekarang lagi Sendiri Udah Cuman Sekarang lagi Sendiri Gitu Sahabat Udah Malah nikah Terus Bisa Berarti Teteh Udah Pernah nikah Berarti Sekarang Teteh Sendiri Saya ketemu Lagi Sama Janda Sahabat Saya saking Jirang Ketemu lagi Sama Siapa Bersan Teteh Ulan Panggilnya Teteh Apa Ayang Apa Neng Gitu Apa Apa Yang penting Nyaman Ya Gapapa Neng Aja Umurnya Berapa 20 Gapada Jauh Sama Mau 29 Sekarang Gapada Jauh Gapada Jauh Berapa Berarti Perbedaannya Berapa tahun 20 9 Tahun 9 Tahun Jauh 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 Gapapalah Dideketin Aja Oh Jadi Teteh Udah Pernah Menikah Gitu Ya Tapi Sekarang Sudah Tidak Gitu Sahabat Tuh Gapapa Kan Sekarang Ada Sekarang Mohon Maaf Ya Teteh Abang Masuka Bercanda Terus Ini Teteh Sambil Video Gapapa Gapapa Nanti dimasukin Youtube Gapapa Biar ada Izin dulu Gitu Sahabat Ya Alhamdulillah Udah dapet izin Dari Neng Ulan Ini rumah Siapa Ada Ada Bapak Udah Gak ada Udah Meninggal Oh Alhamdulillah Sahabat Saya Terut Beri Cuka Cita Mohon Maaf Akan Gak Tau Berarti Disini Tinggal Sama Ibu Sama Nenek Bertiga Tiga Tiga Cewek Oh Gitu Sahabat Kalau Mama Udah Nikah Lagi Belum Belum Berarti Neng Juga Janda Lama Janda Kalau Nenek Masih Ada Kakenya Berarti Tinggal Satu Rumah Tiga Cewek Terus Tiga Tiganya Gak Punya Suami Sahabat Tuh Saya ketemu Ini Neng Ulan Tinggalnya Disini Sama Sama Mama Sama Nenek Tapi Gak ada Laki Lakinya Neng Gak ada Cewek Semua Gak ada Cewek Semua Tapi Mudah Bulan Kedepan Ada Insya Allah Tinggal Disini Aduh Ya Allah Mau Boleh Apa Suka Bicana Dek Santuy Kalau Gini Makan Enak Gitu Ate Dari Rumah Rumah Dari Cibodas Jauh Dari Sini Paling Perjalanan Sekitar Satu Jam Satu Jam Satu Jam Bawa Motor Cuman Motor Dititip Disana Tadi Yang Di Rumah Warga Terus Akan Ijin Dulu Tadi Tadi Sama Pak RT Disini Atau Mau Keliling Kampung Ini Tapi Ate Tadi Belum Sepet Nanya Sama Pak RT Biar Nanti Kata Ate Tanya Tanya Sama Warga Langsung Gitu Karena Nge Nge Kepedesaan Keliling Desa Sekarang Alhamdulillah Ketemu Sama Neng Ulan Neng Ngananya Udah Nikah Belum Gitu Aduh Sahabat Itu Baru Kenal Udah Kayak Sakrab Ini Gitu Sahabat Gak Apa Yang Biar Cuan Nanya Cair Gitu Biar Nggak Kaku Gitu Apalagi Amah kan orangnya humoris Kadang-kadang nyebelin Tapi mendingan yang humoris Daripada yang romantis Oh jadi Nekma mendingan yang humoris Daripada romantis Berarti Nekma gak suka orang yang romantis ya Bukan gak suka cuman mungkin lebih ke Yang humoris gitu ya Kalau yang romantisnya Belum tentu humoris Alah sahabat Aduh sahabat saya mau koprol ini Aduh Nekma suka Suka lemes tuh Alah sahabat Tadi Nek belum nanya Tadi rumah A udah ditanya Tinggalnya di Cibodas Kecamatan Cibitung Dari sini mungkin sekitar 1 jam Perjalanan Kapan-kapan Nekma boleh juga main ke rumah Boleh Boleh banget gitu Nek Nanti Kalau diajakin Apa Kalau diajakin lah Boleh atuh Masa enggak nanti ajakin gitu Mau kenalin sama Mama Kalau ini calon menantu Aduh sahabat Ya jadi sekali lagi Mohon dimalum ya Yang pertama Mama memang orangnya suka bercanda Ya kalau ngobrol gini gitu Jadi cair gitu Nggak apa Kita ngerakin Aduh sahabat Kalau kegiatan sehari-hari apa Paling beres-beresnya di rumah Oh beres-beres di rumah ya Kadang Apa Kayak kemarin Kesawa Ngemir Kesawa ya Antanan Tahu yang tumbuh liar di pinggir Apa Gelengan A juga suka antanan Itu enak di Buat lalaban ya Gitu Kapan-kapan nanti kita nyari bareng antanan ya A temenin Tapi boleh kan Kalau sudah tahu Seperti ini kan Jadi A itu Nggak Nggak sungkan gitu Kalau neng itu Takutnya kan tadi A Neng Sudah punya suami Gitu Dan alhamdulillahnya Belum Belum sekarang Sekarang mah belum ya neng ya Belum sekarang Tapi mudah-mudahan kedepannya Ada jodohnya neng ya Amin Dan aja juga berdoa Semoga neng jodoh A Ya Akan berdoa mau boleh neng ya Gitu Sahabat Boleh katanya Tadi juga Mau diajakin ke rumah Boleh Kapan-kapan neng ya Tapi Kapan Ketiap hari kesini boleh 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 sih Tapi kayak kepaksa Boleh sih Iya Kalau nanti Kapan-kapan Ketua main lagi kesini Ke rumah neng Silaturahmi Terus Saya juga nanti Mau kenal sama mama Sama nenek Terutama sama mama Sama mama neng Gitu Mau kenal Saya mau kenalan Sama calon mama mertua Iya Neng belum nanya A Udah nikah belum A Udah nikah Alhamdulillah belum 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 Kok alhamdulillah belum ya Alhamdulillah belum Alhamdulillah belum gitu Kenapa alhamdulillah Karena Apa ya Alhamdulillah belum aja gitu kan Sekarang ketemu neng gitu Siapa tau kan Neng Aduh sahabat Saya tuh jadi grogi nih Tee Pertama kali Neng ketemu neng ulan tuh Neng ulan tuh Cantik Ramah juga sahabat Aduh saya tuh jadi ini Jadi betah disini Tee Betah gitu Pengen jadi orang sini Aduh sahabat Padahal saya tuh ini panas-panasan Tapi gak biarin lah Panas ya Iya panas Gocenya lagi cerah sih Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi Secara senyuman Aduh ya Allah Sahabat Aduh saya teh Jadi ini Jadi grogi gitu Dari tadi Ngobrolnya Apa Gemeteran Padahal Udah biasa ngeplog kayak gini Tapi Sama neng ulan aku beda gitu ya Kayak gimana gitu Ada rasa malu gitu Grogi gitu Karena pertama kali juga Karena pertama kali kita bertemu Mungkin ya neng ya Tapi Insya Allah kedepannya Sering main lagi kesini Silaturahmi gitu Nol lihat kegiatan neng Kegiatan sehari-hari neng gitu disini Itu juga kalau diizinin sama neng Insya Allah diizinin ya Harus Maksa sahabat Mama ada dirumah Ada Oh ada dirumah Sama neng juga ada dirumah ya Tadi ya lihat Nenek disana Aduh sahabat Hah Boleh Kalau mau ditawarin minumah Boleh Ngobrolnya mau disini apa di dalam Di mana aja sih Disini aja Disini aja iya Nanti aja Kalau ketemu sama mama Nanti ngobrol dulu disini Baru nanti ketemu sama mama Pengen kenal gitu sama mama Pengen kenal anak Calon iya Umur tua Aduh Neng Udah berapa lama hidup sendiri? Satu tahun lebih Satu tahun setengah Oh berarti udah lama juga ya Kalau udah lewat dari satu tahun itu udah lama Ini mohon maaf neng Neng dulu nikahnya sama orang mana? Orang Oh jauh ya Kenapa jauh-jauh? Di Dilihin sama orang tua Oh Jadi Dulu tuh Neng luan itu dijodohin sama orang tua ya Itu dulu Pernikahannya berapa tahun? Dua tahun Oh cuman dua tahun? Oh dua tahun Berarti belum Eh Udah punya ini belum? Punya apa? Keturunan ya anak? Belum Oh belum sahabat Berarti Janda tapi lu belum punya anak gitu neng ya Iya Tapi Pengen gak punya Suatu saat gitu pengen punya anak? Pengen lah pasti ya Ada suami neng? Gitu Pengen pasti Ya pasti kan punya suami dulu baru punya anak Ya Oh gitu neng? Saya tuh pertanyaannya jadi ngelantur ini ngeti grogi sahabat Aduh Grogi Ya gitu neng Tufan Jadi grogi doi Pengen Kalau ini mah berandai-andai neng ya Kalau misalkan nanti dikasih rejeki Pengen punya ngomongan Cewek apa cowok? Cewek Atau cowok ya Kalau pertama mah Pengen cowok Cowok Oh pengen cowok ya Yang kedua Cewek Cewek Nah gitu sahabat Berarti sama Biar nanti kakaknya kan cowok bisa jagain adiknya Iya gitu sahabat Tuh Rencana ya neng ya Rencana kita berdua Aduh ya Allah sahabat Aduh Neng Atau pengen minum boleh? Boleh Atau Ambil sendiri apa neng yang ambilin? Oh dimana rasanya Neng minum disini Kok ke rumah? Emang ke rumah gak apa-apa? Gak apa-apa Ayo tuh yuk ke rumah Panas disini mas Ya panas ini aja badan Tapi hatimah adem gitu Adem karena lihat ini neng ulan Alah sahabat Saya ketemu neng ulan Di kampung apa tadi tuh? Cikarae ya? Di kampung Cikarae sahabat tuh Tuh sahabat Neng ulan nya lagi ngambil ini Ngambil apa? Ngambil air buat saya katanya sahabat tuh Aduh sahabat saya tuh jadi gak enak Itu tuh jadi masuk Dan ini suasananya tuh di dapurnya sahabat ya Sederhana sekali Tapi bikin betah ini tuh Dan Ini tuh kayaknya tempat Cuci piring atau cuci baju sahabat Tapi gak tau juga ya Kalau mandi disini Tapi kayaknya gak mungkin Kalau mandi disini mah Oh udah neng Tuh sahabat Iya makasih Aduh sahabat saya ditawarin minum Tuh Di tampinya Cainak pak Awus itu Awus beneran neng Beneran neng Bismillahirrahmanirrahim Adem ya Tadi mah panas Sekarang mau adem Karena di Apa? Di dalam rumah Ini tadi dapur ya neng ya Neng kalau masak disini Disini Oh kalau masak disini sahabat Neng itu tadi asli liat disana Itu tuh Tempat mandi apa gimana? Iya Ya Allah Yakin Yakin Mendingan gitu Tapi kan itu Gimana ya? Terbuka Iya Terbuka gitu Kalau mandi biasanya pagi Oh pagi-pagi ya Kalau sore Karena Dekat ke ini mungkin ya Ke maghrib ya Tuh sahabat Boleh ah liat liat ya Boleh Neng ulan ini Kalau mandi disini Tuh saya juga sebagai cowok Kayaknya gak berani mandi disini Takutnya gitu Ada yang lewat gitu Tapi mungkin Kalau di kampung mom Sudah terbiasa seperti ini Sahabat ya Tapi kalau Untuk saya pribadi Kayaknya saya gak berani Mandi disini Tuh Aduh Sahabat Jadi memang seperti inilah Keadaannya sahabat ya Mungkin sahabat JTK Entertainment Ada yang membantu Boleh Buat Membenarkan ini Buat neng ulan Sama keluarga sahabat Yaudah Kita ngobrol lagi Sama neng ulan Aduh Panas Panas ya Panas badan meneng Tapi hati mah dingin Aduh Karena liat senyum Aduh Sahabat Itu di dalam ada sih Mama ya Ada ya Lagi pada ngobrol Tau ada tamu gak Nanti aja ya Nanti aja Di belakang layar Sahabat ya Saya bertemu Sama mamahnya neng ulan Gitu Aduh Panas Amat ya Amat ya Gimana bener ngehaus Dak Gue liat senyuman neng Jadi tambah haus Mohon maaf Neng kalau sedikit Kepo ya Neng tuh dulu Nikahnya Baru 2 tahun ya 2 tahun 2 tahun Udahan Dulu neng Sama suami tinggal disini Apa disana Dulu di rumah mertua Oh di rumah mertua Berarti di Bekasi ya Iya Oh jadi Jadi dulu tuh Tinggalnya di rumah mertua Sahabat ya neng Ulan ini Bertahan selama 2 tahun 2 tahun Itu Neng kenapa bisa sampai Berpisah sama suami dulu Jadi awalnya Karena Asnekanya tuh Dibadahin Ya itu Pertama itu Mungkin Merti masalahnya Jadi mungkin Kalau dijodohin Apa ya Gak ada perasaan Cinta gitu Gak ada ya Awalnya Awalnya gak ada ya Tapi kan Kalau udah nikah ma Iya bener Ada Ada gitu ya Bukan cinta sih Tapi sayang Alah Ada perasaan Sayang Jadi awal-awalnya Memang gak ada gitu ya Tapi kalau sama ada Baru gak kenal Baru gak kenal Iya kan Sekarang baru kenal gitu Nanti Kenal Terus Terus Ada sahabat Saya jadi Saya tinggung rogi Neng Gak tau kenapa ini Pertama ketemu Gitu sama neng Ulan sahabat ini Mungkin sahabat JTK Entertainment Juga Merasakan apa yang Sudah saya rasakan Saat ini Sahabat Gimana saya terpatah Bata berbicara Aduh sahabat Jadi seperti itu ya Neng ya Jadi Karena berkita Apa tadi tuh Nikahnya Karena dijeruhi Itu poin pertama Terus Yang kedua Ada Masalah pribadi aja sih Yang gak bisa Oh iya Pripasi ya Itu mungkin Masalah yang dulu Sama pasangan gitu ya Karena mungkin Udah tidak sejalan ya Seperti itu sahabat Tapi mudah-mudahan Kalau sama sejalan ya Sejalan Searah Searah gitu Terus Itu tadi ceritanya Dilanjutin Udah hanya Karena Ada hal pribadi yang gak bisa Diceritain Jadi udah kesepakatan bersama ya Akhirnya udah Berpisah gitu Itu sahabat Jadi itu Mungkin cerita singkat Ya Neng ya Cerita singkat Neng Ulan Kenapa sampai berpisah Sama suaminya dulu Dan Neng Ulan ini Sama suaminya gak tinggal disini Tapi disana Neng ya Di Bekasi Sama apa Barang mertua gitu Sahabat Tapi yang jelas Sekarang imitain Neng Ulan tuh Sendiri sahabat Gitu Jadi masih ada kesepakatan Ya siapa tau kan Buat sahabat JTK gitu Neng Yang mau bersilaturahmi Kesini gitu Mau kenal sama Neng Gak apa-apa ya Neng ya Kalau sekedar bersilaturahmi Gak apa-apa gitu Niatnya juga baik gitu Neng Neng Gak apa-apa ini Tanya-tanya terus gitu Gak apa-apa Ya jadi Neng pengen Pengen lebih kenal gitu Pengen lebih dekat gitu Sama Neng gitu Iya siapa tau kita cocok Iya Neng Neng punya pertanyaan Yang membuat Neng itu dulu Mau gitu dijodohin Sama si Mama itu Kenapa alasannya Karena Alasan utama Mesti Karena Harus nurut Ya Sama orang tua Sama orang tua ya Kalau misalnya gak nurut Nanti Iya gimana gitu ya Namanya juga Sama orang tua Mengharga orang tua Tapi kalau pandang anak pribadi sih Tidak semua menurut orang tua itu Baik Baik buat anaknya gitu Apalagi kalau ini kan masalah Perasaan gitu Masalah Apa Perjalanan hidup kita ke depan gitu Harus Asih bukan menyalahkan si Mama ya Mungkin Ada baiknya juga Mungkin Siapa sih orang tua ya Pasti pengen terbaik buat anaknya Cuman kalau menurut Apri Banima Kalau masalah hati gitu ya Itu tuh orang tuanya Orang tua tuh harusnya tidak ikut campur gitu Ya jadi Kalau misalkan Neng mau menikah Misalkan itu Pilihan Harus seluruhnya Hak Neng gitu sahabat Ya Tapi nanti mau ngobrol sama si Mama Ya jadi jangan dijodohin lagi gitu Biar Neng sendiri yang menentukan gitu Seperti itu sahabat Kan siapa tau Neng ulan jodoh aku Ya kadang-kadang ya udah mungkin Neng ya Neng single Single gitu Tentu sahabat Saya tuh jadi Ngom-ngombal ini tuh ya Oh jadi seperti itu Neng ya Tapi Neng dulu pas dijodohin itu Neng punya Kekasih gak? Pacar gitu? Pacar Punya sih Pas dijodohin itu dulu punya pacar ya? Aduh sahabat Saya bisa membayangkan gimana perasaan Neng apa Cowok Neng dulu ya Iya Punya Cuman ya udahan aja Pas mau Karena Pas mau dikenali sama Kalau Mama Terus Udahan aja Udahan gitu ya Padahal saling mencintai ya Iya Jadi gak apa-apa ya Neng Itu mah perjalanan hidup gitu Memang Kita tidak tahu kan Takdir hidup kita ke depan seperti apa gitu Tapi untuk sekarang itu Sekarang Maksudnya Dijadikan pelajaran gitu Dijadikan pelajaran gitu Ya untuk ke depan gitu Supaya tidak terulang Hal yang sama gitu Neng Jadi kalau masalah Cinta gitu Hatimah Kalau bisa jangan ada perjodohan lah gitu sahabat ya Bukan saya tidak menyetujui ya Cuman Bagusnya Kalau masalah perjodohan itu Gimana ya Yang menentukan harus Dari Orangnya sendiri gitu sahabat Dari Baru kenal sama Neng Baru ketemu barusan Tapi udah sedekat ini Iya maksudnya Kita udah curhat gitu ya Tanya-tanya Kita sharing lah Itu ya gitu sahabat ya Tapi mudah-mudahan Nanti kalau main kesini lagi Bisa ketemu sama si mama gitu Kalau sekarang gak enak gitu Nanti aja Kita ketemu sama si mama gitu Ngobrol-ngobrol sama si mama gitu Mungkin mau pamit ini tuh ya Mau lanjut-lanjut lagi jalan-jalan Iya Mau ngelilingi kampung ini lagi Neng gitu Karena udah siang Takut Waktunya Neng juga keganggu gitu Takutnya Tapi Nanti Minta nomor WA boleh? Boleh Sahabat boleh katanya sahabat Iya maksudnya kan Kalau udah punya nomor WA Neng Nanti kan kalau kesini WA dulu gitu Kabarin dulu Kabarin dulu Neng A yang kesana Aduh sahabat Dari tadi saya bercanda terus ini tuh Gampang kalian habis-habis ini tuh Kalau sama Neng ulang waktu Tapi jujur ini Masih betah Neng disini tuh Betah Iya betah Neng terus Aduh sahabat Yaudah Neng ya Pamit ya Salam sama si mama Sekali lagi terima kasih banyak Atas waktunya Mohon maaf Kalau ada kata-kata Darya Yang tidak berkenan gitu ya Sampai bertemu lagi Di lain kesempatan gitu ya Tapi mudah-mudahan secepatnya Yaudah Neng A pamit ya Assalamualaikum Salim duluan Alhamdulillah Yaudah sahabat Terima kasih banyak ya Sudah mengikuti Kegiatan saya hari ini Dan saya sekarang mungkin Mau keliling kampung lagi sahabat Melihat pemandangan Kampung Cikara ini Kita tanya-tanya lagi Sama warga disini Sahabat ya Dan Alhamdulillah Barusan saya ketemu sama Nengulan sahabat ya Nengulan itu ternyata Single sahabat ya Atau janda gitu sahabat ya Dan Alhamdulillah Nengulannya juga baik Ramah gitu sahabat Ditanya-tanya juga tadi Orangnya Ceria gitu sahabat ya Mudah-mudahan Saya secepatnya bisa Apa Bisa ngobrol lagi Atau silaturahmi lagi Ke rumah Nengulan Kalau nanti ma Siapa tau bisa ketemu Sama orang tuanya ya Tapi barusan juga Sebetulnya ada orang tuanya Cuman Gimana ya Belum berani Saya ketemu sama orang tuanya sahabat Tapi nanti ke depan Saya mau ngobrol Ngobrol lebih jauh gitu Pengen kenal lebih dekat Sama Nengulan sahabat ya Baik sahabat JTK Entertainment Terima kasih banyak sekali lagi Padahal dari tadi Udah mau penutupan ini teh Ya akhir kata dari saya Bayu Pawana Atau Abayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!